Ketemu lagi di Pak Yud, di Saiflog, yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan matematika tingkat dasar. Pada kesempatan ini, kita akan mengerjakan soal yang disajikan di depan ini, Pak Yud bacakan soalnya, akar 52 ditambah akar 13. Nah, di sini kita diberikan 4 alternatif jawab, masing-masing adalah A, akar 65, B, 2 akar 39, C, 3 akar 18, kemudian yang D itu 3 akar 13. Nah, dari keempat jawaban ini, manakah yang benar? Nah, untuk itu, bagi Anda yang baru bergabung dengan ini, ya Pak Yud, mohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Untuk itu, Pak Yud mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, di sini, hal yang harus kita perhatikan adalah soal di atas. Ya, tentu saja ya, soalnya di atas. Kita mulai sekarang. Nah, langkah yang pertama akan kita kerjakan, yang harus kita kerjakan adalah, atau kalau maksudnya oleh karena ini menjumlahkan, maka yang bisa dijumlahkan pada bentuk akar seperti ini adalah akar-akar yang sejenis. Akar-akar yang sejenis. Oleh karena itu, kita konsentrasinya berpikir kepada bagaimana cara mengubah bentuk akar soal ini menjadi akar yang sejenis. Nah, ini kalau kita lancar, kita akan dapat selesaikan hanya dalam waktu 10 detik, ya. Dalam waktu 10 detik. Bagus. Ya, kita mulai sekarang. Nah, sekarang 52. 52. Sebelah sini ya. Ini dapat kita lanjutkan menjadi bagaimana 52 itu kita jadikan bilangan lain, tetapi nilainya masih 52. Nah, 52 itu adalah, aduh, nanti kita pakai yang lain saja. Ini agak kurang jelas ya. Agak kurang jelas. Ya, mana lagi nih? Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Lah, sini. Ya, pakai yang biru ya. Pakai yang biru. Maaf, maaf, agak mengganggu sedikit. Jadi, kita ulang. Akar 52 ini, kita akan ubah demikian rupa. Kemudian juga akar 13, apa dirubah apa tidak, supaya menjadi akar sejenis. Ya, kita mulai. 52 itu adalah 4 kali 13. Ya, kan? 4 titik 13. Maksudnya 4 kali 13. Kemudian di sini ditambah akar 13. Akar 13. Nah, ini kita sudah ada benang merah sekarang. Di sini ada bilangan 13. Di sini juga ada bilangan 13. Itu kan? Nah, jadi ini mudah untuk kita melanjutkannya. Jadi, 4 akar 13 itu adalah akar dari 2 kuadrat kali 13. Gitu kan? 2 kuadrat kali 13. Kemudian ini ditambah akar 13. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang kita melihat ini nih. 2 akar 2. 2 akar 2 kali 2 akar 13. 13 ini maksudnya akar 2 pangkat 2 kali 13. Nah, ini kan bisa dilanjutkan menjadi begini. Akar 2 pangkat 2 kali akar 13 ditambah akar 13. Ya, begitu. Nah, sekarang akar 2 pangkat 2 itu kan 2. Ya kan? 2 akar 13 ditambah ini. Akar 13 juga. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan seperti begitu. Kemudian, di sini ada faktor sekutu. Akar 13. Di sini akar 13. Jadi, ini 2 akar 13. Di sini 1 akar 13. Itu kita bisa lanjutkan menjadi begini. 2 ditambah 1 akar 13. Kenapa 2 ditambah 1? Ya ini kan. Faktor sekutunya kan akar 13. Di sini akar 13. Nah, di sini koefisiennya 2. Di sini koefisiennya 1. Jadi, 2 akar ditambah 1. Kita keluarkan koefisien dari masing-masing ini. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita keluarkan koefisiennya. Itu adalah 2 dan 1. Kemudian, bilangan pokoknya adalah akar 13. Nah, kemudian. Sesudah begini, maka kita akan dapatkan bahwa 2 ditambah 1 itu adalah 3. Kemudian, akar 13. Nah, inilah hasil sederhana dari penjumlahan akar 52 ditambah akar 13. Setelah kita kerjakan seperti begini, kita mendapatkan bahwa jawabannya adalah 3 akar 13. Nah, sekarang. Dari 4 jawaban yang benar, masing-masing adalah A akar 13. Ini tidak ya. Kemudian, 2 akar 39. Ini juga tidak. Karena di sini 3 akar 13. Kemudian, ini 3 akar 18. Juga bukan. Ini juga bukan. Kemudian, 3 akar 13. Ini 3 akar 13. Jadi, inilah yang benar. Ya. Begitu. Jadi, dalam hal ini, konsentrasi pertama adalah kalau kita menjumlahkan atau memperkurangkan akar, itu konsentrasinya pada akar sejenis. Sejenis. Akar sejenis itu adalah bilangan yang di bawah tanda akarnya itu sama. Seperti ini. Akar 13. Ini juga akar 13. Ini juga akar yang sejenis. Nah, begitu caranya. Semoga ini bermanfaat. bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.